Sementara itu kelangkaan pupuk juga terus terjadi. Siklus tahunan yang terjadi setiap musim tanam ini seolah tidak mampu diselesaikan pemerintah. Departemen Pertanian justru melihat kelangkaan karena petani menggunakan pupuk berlebihan sehingga pupuk di pasaran menjadi berkurang. Inilah yang bisa dilakukan biah petani asal Solok. Memungut pupuk yang tercecer. Biasanya dengan Rp50.000 ia bisa mendapat pupuk satu saat namun kelangkaan pupuk di Solok menjadikan harga pupuk jauh melambung hingga dua kali lipat. Pemilik toko tidak menjual pupuk secara eceran. Ibu hanya punya uang Rp50.000 tidak cukup. 10 kilo penjual bilang tidak boleh. Bias tidak senang. Falun sila yang juga petani ini sebenarnya memiliki uang namun tidak kebagian pupuk karena datang terlambat mengantri. Siapa cepat siapa dapat. Kelangkaan pupuk yang hampir merata di beberapa daerah menurut Departemen Pertanian karena petani menggunakan pupuk berlebihan. Pemilik pemerintah dari mulai daerah salat di depisi, kemudian tersediaan persiksi yang memang dibatasi. Sementara penggunaan yang memiliki pemerintah. Dan juga yang salah satu adalah penggunaan pupuk berlebihan oleh petani sendiri. Pemerintah di penerbangan. Bukan rahasia lagi kelangkaan pupuk sebenarnya siklus tahunan yang terjadi setiap usian tanam. Pemerintah seolah tidak berdaya menyelesaikan masalah yang menyengsarakan petani yang saat ini makin terjepit setelah kebutuhan hidup makin mahal. Tim Liputan Amesya TV melaporkan dari Solok, Sumatera Barat dan Medan, Sumatera Utara. Terima kasih.